Hai semua punya kesempatan yang sama untuk meraih asa menjadi anggota kepolisian RI adalah salah satunya semua putra daerah bisa turut andil untuk mengabdi seperti kisah Bribda Asrul yang berasal dari Sulawesi Selatan dia tak pernah menyangka kini menjadi seorang polisi Asrul bukan berasal dari keluarga yang kaya raya sang ayah diketahui berprofesi sebagai tukang pemecah batu untuk menyambung hidup momen pertemuan Bribda Asrul dengan ayah di depan sang komandan pun berlangsung haru berikut tayangannya yang pertama mencium kaki ayah Kepala SPN Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Fajarudin sedang memimpin sebuah pertemuan orang tua dengan para putranya yang kini berprofesi sebagai polisi di tengah-tengah acara ia berbincang dengan salah satu ayah dari deretan anggota yang berhasil lolos menjadi polisi ia lantas memanggil Bribda Asrul untuk menemui di depan di tengah kerumunan Bribda Asrul langsung bergerak cepat menuju ke hadapan Kombes Pajarudin nah ini Asrul sini Asrul ujarnya kemudian menangis di depan komandan tak berselang lama Bribda Asrul lantas mencium kaki sang ayah yang tengah berdiri di tempat samping komandan ia terlihat berore air mata meski di hadapan sang komandan momen haru itu membuat keduanya menjadi pusat perhatian di tengah keramaian Kombes Pajarudin lantas melontarkan pertanyaan kepada Bribda Asrul bagaimana perasaan kamu tanyanya senang komandan jawabnya dan bangga menjadi bisa mengangkat derajat orang tua sembari mengusap air mata yang terus menetes Bribda Asrul mengungkapkan pernyataan haru bahwa dirinya kini tengah berbahagia ia bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dengan berbekal kemampuan sendiri hingga menjadi seorang anggota polisi di tanah air mengapa senang tanyanya bisa mengangkat derajat orang tua komandan terangnya jadi kamu bahagia ya bisa mengangkat derajat orang tuanya pulang sang komandan mengungkapkan haru ayah Bribda Asrul rasa bangga serta bahagia juga memenuhi hati sang ayah Bribda Asrul mengenakan batik berwarna merah sang ayah mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas kesempatan yang diberikan kepada putranya saya bangga anak saya menjadi polisi saya bangga anak saya bisa mengangkat derajat saya selama ini siapa bilang polisi itu bayar tidak berbukti saya tidak bayar terima kasih Bapak ucap sang ayah demikian yang disampaikan oleh PT Kreator ikuti tayangan-tayangan PT Kreator yang lainnya sekian selamat menikmati